Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian udah siapa, seperti biasa ya, gue pengen ngomongin informasi tentang Snake Pig ketiga dari Februari update ini, dan udah rilis jam 10 tadi, kita lihat aja, untuk informasinya, karakter apa. Oke, gila, ini serius sih, gue tau clue ini guys, serius, gue tau clue ini apa, ya kan, ini infinity-infinity itu yang dimention-mention, kayaknya sih ya, ini kayaknya, ya kan, tuh kan. Oke guys, will the infinity watch be able to fight against powerful enemies with this superhero back in the lead? We will announce the details through the update details to come, thank you. Oke guys, selanjut aja, kita lihat dulu untuk cuplikannya guys. Finally guys, serius, akhirnya ya kan, karakter yang memang dinanti-nanti dari tahun-tahun lalu baru di-upgrade juga, serius guys. Oke, jadi dia untuk cuplikan ketiga dari Snake Pig Februari update ini guys, dan itu terkonfirmasi jelas kalau itu adalah karakter Adam Warlock, ya. Itu serius sih, karakter yang emang udah lama banget, gak di-upgrade-upgrade gitu, bahkan gak dapet uniformnya satupun ya, dan baru kali ini emang serius sih, itu dinanti-nanti banget gitu kan, dan di-request dari karakter polling gitu kan, Adam Warlock tier 3, tier 3 gitu, belum ada yang respon-respon gitu kan, ini Adam gue mana, oh Adam Blast ya, gue pikir universal, lupa gue. Nah guys, nah Adam ini kan posisinya untuk sekarang ini adalah Blast karakter ya, dan dia karakter semi-kristal dan natifnya tier 2 ya, Adam Warlock ini natifnya tier 2 dan semi-kristal. Nah, dan disini kita bisa lihat kalau misalnya tadi Adam itu tuh kayaknya sih, pantasnya itu tuh dia kayak yang universal ya kayaknya ya, tadinya gue juga sempat mikir universal sih, dan mungkin aja, mungkin nanti kalau misalnya dapet uniform terbaru, bakal berubah satenya jadi universal, kayaknya lebih pantas itu ya, dibandingkan masih tetap Blast gitu, walaupun sih sebenarnya gue gak tau ya kan, apakah nantinya bakal dirubah satenya gitu, kayak misalnya si kasus, siapa namanya, Scarlet Witch gitu kan, nah guys, jadi kalau misalnya lo belum tau cara dapetin Adam Warlock, Adam Warlock disini ya, dia karakter semi-kristal dan natif ya, dan mahal sih memang kalau ukuran kita mah ya kan, sekelas itu kan, apa namanya, deluxe ya, deluxe, unlock deluxe ya kan, di epic quiz. Nah, nanti itu kalau misalkan memang dia bener dapet upgrade-nya, ya mungkin akan dapet diskonnya, cuman kayaknya sih gak bakal maksimal seperti event, apa namanya, Black Friday kemarin, kalau Black Friday kemarin kan maksimal tuh, nah kayak misalkan yang update Emma Frost aja itu dia gak maksimal kan, diskon cuma 500 kristal doang gitu, gue gak tau dengan Adam Warlock nantinya ini, dan mulai dari sekarang ya, mungkin untuk update-nya sih masih lama, Rabu depan, ya kan, maksudnya Rabu ini gitu, dari, ini kan sehari apa sih, dari Jumat, Senen, Rabu, eh sorry, Jumat, Sabtu, Minggu, Senen, Selasa Rabu, nah ya, apa namanya, lo siap-siapin kristal lah, gue gak tau sih, bakal cukup apa enggak dengan waktu yang mepet banget, tapi yang jelas dari Rabu nantinya bakal di upgrade ya kan, bakal ada update, medan maintenance. Nah guys, jadi ya untuk sekarang ini Adam Warlock ya, kalian bisa mendapatkannya Adam Warlock dengan cara unlock dia menggunakan kristal 6600, dan, eh, apa namanya, untuk, apa namanya, untuk rank up-nya itu bintang 3 ya, dan tinggal kalian rank up-rank up aja gitu kan, nah, kalau yang udah ada sih bagus lah gitu, tapi kalau yang belum ada ya mungkin kayak gitu. Nah terus, eh, untuk potensinya Adam Warlock ini karakter, eh, karakter dia release pertama ya, itu karakter-karakter itu angkais dia guys, karakter, apa namanya, karakter PVP ya, meta dia tuh, dan nyawanya tuh dua ya, dia nyawanya dua loh. Nih kan, saat mati diri sendiri, revive, dengan 70% dari max HP, dan ini sumpah keren banget sih, kalau misalkan memang dia nanti, eh, apa namanya, jadi jawara meta lagi, ya kan, jawara meta Atman Battle, buset, gua, gua gak bakal skip sih, dari sekarang mungkin gua juga udah siapin kristal ya, mungkin gua cuma bisa beli unlock dia, sama beli uniform-nya doang gitu kan, yang lain sih mungkin gak kebeli gitu, kayak uniform-uniform GoTG lainnya gitu, dan tapi kalau misalnya sayang banget dia itu side-nya berubah jadi hero universal, ya kan, terus juga jadi meta PVA juga, ya, apa namanya, untuk meta kayak si, si, siapa namanya, si dena ini, eh, sebentar banget gitu, semoga sih jangan ya, karena memang belum lama banget sih ya kan, belum ada setengah tahun, setengah tahun banget ya kan, maksudnya diganti aja sama Adam Warlock gitu kan, untuk universal hero-nya, ya mungkin kalau universal, eh, female sih mungkin masih dipegang sama dia, ya cuman, gua maunya tuh universal hero dan universal female juga masih dipegang sama dia gitu, biar gua irit aja, dan nantinya, apa namanya, kalau untuk Adam gua pakein, apa namanya, CDP Regen gitu kan, nah guys, jadi gua rasa sih, jangan dulu lah, tapi kalau misalnya emang nantinya dia jadi bless, bless meta PVA, ya sebenarnya sih gak jadi masalah juga sih, tapi yang jadi persoalan disini gua masih bless meta, bless meta Villain, atau bless meta Mel ya, gua masih pake Mephisto gitu, gua masih pake Mephisto, dan semoga sih gua gak tau sih, tapi yang jelas, kalau gua feeling gua, itu karakter, Adam Warlock bakal di upgrade, lebih fokusnya ke PVP guys, nanti gua bakal infoin lebih lanjut lah, tentang, eh, apa namanya, update pada tema kali ini, tapi yang jelas, eh, ini udah tiga karakter ya, yaitu Drax pertama, terus juga, eh, si Gamora, dan juga, si ituan ya, si Adam Warlock, dan ini bener-bener yang tunggu-tunggu banget gitu kan, makanya, eh, syukur-syukur banget sih buat lu yang kemarin ngeskip, eh, si ituan ya, si Emma Frost, ya kan, dan, apa gua bilang kan, belum lama ada meta baru, ada meta baru gitu kan, belum lama gitu kan, jadinya cepet banget gitu kan, titiban-tibannya gitu, apalagi Adam Warlock ini memang worried banget kalau misalkan dia jadi meta PVP, karena memang, revive nya itu tuh dia, eh, apa nih, bisa dua kali gitu kan, bisa dua kali, eh, setelah mati bisa hidup lagi gitu kan, sebenernya sih, dia bisa hidup-hidup terus gitu, cuman, apa namanya, nunggu, nunggu ituan, eh, nunggu cooldownnya, cooldownnya kelamaan tuh kan, 300 detik gitu, cuman kalau misalkan, apa namanya, kita hitungannya dua kali, karena memang, gak mungkin kita itu, eh, bakalan, eh, apa, nunggu waktu 300 detik gitu kan, oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk, apa, pembahasan kali ini, dan serius gue seneng banget kalau misalkan Adam Warlock ini, karena memang, salah satu karakter yang gue suka juga sih, Adam Warlock ini kan, walaupun sebenarnya gue belum beli-beli dari, semenjak dia rilis gitu kan, semenjak dia rilis, gak gue beli-beli, karena emang, ya, tanggung banget, gue, apa namanya, nunggu-nunggu meta-meta yang baru-baru aja, jadi ternyata, apa namanya, udah banyak juga, dan, baru kali ini Adam mendapatkan upgrade-nya guys, oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk pembahasan kali ini, salam lho, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax